Saya lahir di Bandung, dan masa kecil cukup berbahagia dengan aku. Masih hidup dengan banyak alam dan lain-lain, dan banyak temen. Dulu ayah saya maunya saya jadi dokter, tapi saya sebenarnya nggak suka. Ya mungkin waktu itu dokter profesi yang sangat terhormat dan juga berkecukupan. Buat saya kurang menyenangkan, karena kalau kita sukses seseorang itu dilihat dari karyanya, bukan dari angkanya. Sedangkan angka, ini kan cuma di atas kertas saja. Negara ini menjadi negara utama di dunia deh, secara ekonomi, independen, dan lain-lain. Itu mimpinya itu. Dan kita bangga, dan kita akan, semua orang bangga menjadi orang Indonesia. Halo Detikers, selamat datang di Ask the Boss, program terbarunya detik.com. Kali ini kita akan menghadirkan sosok, satu lagi sosok inspirasional. Buat kita semua bisa belajar dari sosok ini, tentang bagaimana kisahnya mendulang kesuksesan hingga saat ini menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng salah satu legendanya teknologi Indonesia. Kalau kata orang-orang sih Bill Gates-nya Indonesia. Tapi saya lebih pengen ngomongnya, manggilnya adalah Larry Page-nya Indonesia, Detikers. Nah, kita bersama dengan Pak Toto Sugiri atau Oto Toto Sugiri. Langsung aja kita sampai, Pak. Halo, Pak Toto. Selamat siang. Selamat siang. Pak Toto, sehat ya? Sehat, sehat. Terima kasih. Pak, gimana, Pak? Beberapa bulan terakhir, beberapa waktu terakhir, nama Pak Toto menggema kembali di dunia maya di pemberitaan setelah masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia terbaru yang dirilis sama Forbes. Dan nama itu lumayan banyak akhirnya dibicarakan orang. Padahal kalau misalnya memang dilihat oleh masyarakat atau memang mungkin nama Pak Toto nggak banyak terdengar juga. Karena jarang terekspos kali ya, Pak, sama media. Kemudian akhirnya, tapi kalau misalnya di dunia teknologi, di masyarakat yang menggemari akan teknologi, nama Pak Toto sendiri sudah banyak dibicarakan dan menjadi salah satu bapak teknologinya Indonesia juga. Nah, Pak Toto ini sudah banyak mendirikan perusahaan-perusahaan teknologi. Salah satunya adalah Sigma ya, Pak. Nah, sekarang sebelum menjelaskan itu semua, Pak. Sebelum ngobrol soal bagaimana yang Bapak lakukan sekarang, kemudian apa saja pandangannya terkait ekonomi digital dan teknologi Indonesia saat ini, kita pengen deh, Pak, tahu backgroundnya Bapak, di mana Bapak lahir dan masa kecil Bapak seperti apa, sehingga akhirnya bisa menjadi membentuk seperti seorang otot-otot sugiri saat ini. Boleh dong, Pak, ngobrol cerita? Waduh... Singkat aja, Pak. Ya, saya lahir di Bandung. Dan masa kecil cukup berbahagia dengan... masih hidup dengan banyak alam dan lain-lain. Dan banyak teman memang hobi main sama teman-teman. Ya, mungkin juga bagian dari yang membentuk diri-diri saya ya, pengalaman masa kecil juga. Kecil itu saya sering main sama anak-anak kampung. Jadi, mereka sangat kreatif. Ketidakberadaannya secara keuangan. Apa ya, mainan ya kita mesti kreatif bikin sendiri. Lalu belajar juga solidar teamwork dan lain-lain. Kalau bulan puasa, kita ngabuburit barna, naik ke gunung, nangkepin jangkrik. Itu di Bandung itu ya, Pak? Ya, di Bandung, gitu. Ya, jadi saya yakin itu membentuk. Lalu ikut pramuka dan lain-lain. Jadi, personality kita dan valuesnya kebentuk di sana. Jadi, bahwa dari sisi kemampuan untuk teamwork, juga empati terhadap sesama. Nah, itu yang menurut saya cukup signifikan gitu. Membentuk karakter kita dan juga hobi kita, passion kita juga apa gitu. Jadi, secara singkat menurut saya itu sangat bermanfaat untuk hidup saya. Ternyata kebahagiaan itu didapatkan kan bisa bersama-sama gitu. Ya, jadi itu salah satu yang menjadi fondasinya. Jadi, waktu mulai lebih besar, mulai mau kuliah itu ataupun mencari profesi apa ke depan, yang melekat di saya. Akhirnya saya mau profesi yang sehari-harinya ada teamworknya. Oke. Bukan individual. Bukan individual. Bukan individual gitu. Jadi, cara singkat sih menurut saya, proses awal pembentukan ya itu. Oke, berarti sekolah sampai SMA itu di Bandung ya Pak? Bandung. Semuanya di Bandung ya? Sampai akhirnya memilih Jerman sebagai sekolah selanjutnya, universitas, waktu itu pilih jurusan teknik informatika ya Pak? Elektro dulu. Oh, elektro. Elektro. Nah, yang saya dapat risetnya, Pak Toto ini katanya sempat bohongin orang tua pilih jurusan itu. Cerita dong Pak, soal itu Pak. Ya, dulu ayah saya maunya saya jadi dokter. Tapi, saya sebenarnya nggak suka. Ya mungkin waktu itu dokter profesi yang sangat terhormat dan juga berkecukupan lah. Jadi, saya sendiri tidak menyukai itu. Jadi, saya maunya sekolah matematik tapi waktu itu dia bilang, mau jadi guru nanti hidup aja susah. Ya nggak usah, ya sama orang tua kan zaman itu kita nggak perlu argue deh. Ya, belum kayak sekarang ya Pak. Iya. Bisa punya suara sendiri gitu. Ya, jadi waktu mau mendaftar sekolah di Jerman, ya kepaksa lagi sih pilihan pertama ke dokteran. Pilihan kedua nih gue lagi, matematik nggak boleh. Ya udahlah jadi insinyur gitu. Ya, saya masukkan elektrol. Karena pikir elektrol banyak matematiknya. Asal-masalnya ke situ. Ya, pergilah ke Jerman. Setelah di Jerman, ujian dan tes dan lain-lain. Bagus hasilnya sebetulnya. Bisa dapet kedokteran. Tapi saya bilang aja nggak dapet gitu. Jadi, saya ngambilnya elektrol gitu. Oh ternyata sempet dapet lulus itu Pak yang kedokteran. Bisa, bisa. Biasiswa atau sendiri? Nggak, ayah saya yang biaya gitu. Jadi, ambil elektrol lah gitu. Ya kan udah jauh ya. Ya oke akhirnya mulai dengan elektrol. Jadi, setelah lulus sarjana muda ya pilihan lagi kan harus pilihan lagi gitu. Jurusan apa gitu. Dari, untuk master dikirinya. Bisa elektronik, energi teknik segala macam. Ya, kita kan nggak bisa lari dari apa yang kita suka gitu. Jadi, saya pikir yang banyak matematiknya, logika mana nih? Teknik informatika ada satu. Itu masih jurusan baru tahun 70. Jurusan baru ya? Even di luar negeri pun? Ya, ya. Di awal 70-an itu masih baru gitu. Jadi, ya ambil teknik informatika. Tanpa membayangkan nanti pekerjaannya kayak apa kan? Jadi, yang penting banyak matematiknya deh gitu. Oke. Ya, jadi. Ya dijalani lah terus. Mau lulus, baru kebayang gitu. Nanti kalau udah lulus nih kayaknya kerjanya mesti desain komputer baru nih. Oke. Ketika udah lulus tuh ya? Iya. Kalau udah lulus kerja di laboratorium, waduh saya nggak seneng nih. Ya. Jadi bingung, sempet bingung. Waktu mau lulus ini. Berarti ada sempet proses galau nya juga ya? Iya. Stop. Cepet. Nggak diselesaikan dulu gitu. Bingung. Sampai akhirnya, ya. Nggak enak lah sama orang tua ya. Tanyain kapan lulus nih sekolahnya. Ya udah deh, saya lulusin dulu deh gitu. Tapi dari situ, saya bilang udah deh. Pokoknya cari kerjaan yang bisa ada teamwork, yang banyak komunikasi sama manusia. Jadi, saya bilang kalau udah lulus, saya nanti jadi programmer aja. Oke. Ya jadi, kira-kira. Waktu itu programmer sudah dikenal atau orang masih asing dengan kata itu? Masih jadul banget gitu ya. Programmer tuh masih Fortran kayak gitu. Banyaknya dipakai buat engineering, belum dipakai buat bidang-bidang lain lah sebetulnya. Jadi, ya backgroundnya itu. Jadi akhirnya setelah lulus, saya kerja jadi programmer di sana. Di Jerman waktu itu? Di Jerman. Akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia, waktu itu memang sudah terproyeksi akan kerja di Indonesia nih setelah lulus atau gimana Pak? Dari awal sih, saya pokoknya pasiennya mau pulang gitu, mau hidup di Indonesia. Oke. Karena selama itu juga selalu di sana kan, kita bangga lah jadi orang Indonesia di sana. Jadi sering promosi juga kebudayaan Indonesia, kumpulan mahasiswa di Indonesia di sana, kita bikin malam kesedihan dan lain-lain. Jadi pasiennya pasti pulang di Indonesia lalu hidup di sini gitu. Oke. Tapi proses pulangnya nggak sengaja karena ibu saya sakit, jadi saya pulang. Lihat sakitnya cukup parah, saya bilang, yaudah saya lepas deh semua kerjaan saya, tempat tinggal di sana. Saya temani ibu saya juga berobat. Jadi sekitar tahun, hampir setahun sampai ibu saya meninggal, akhirnya udah nyangkut di sini ya. Ya udahlah. Akhirnya memutuskan for good di Indonesia aja. Betul. Oke. Jadi mulailah cari kerja di Jakarta. Waktu itu cari kerja atau kepikirannya jadi entrepreneur langsung? Cari kerja. Saya nggak kepikir, dari dulu tuh nggak pernah punya cita-cita jadi pengusaha, pengennya jadi guru gitu. Oh gitu. Beda ya? Jadi guru. Oke, oke. Jadi ya cari kerja di Jakarta. Maunya sebagai programmer. Sempat sulit kah? Karena dengan background akademis yang tidak banyak dikenal di Indonesia, kemudian gimana Pak caranya? Sangat sulit tahun 81, 82 itu 81 ya. Cari kerja sebagai programmer ya, perusahaan yang punya komputer. Yang butuh programmer itu hampir nggak ada. Yang saya tahu itu cuma dua waktu itu. Salah satunya sudah Alpo. Yang lainnya lagi Tripatra Engineering. Itu di Jakarta ya? Di Jakarta. Cuma dua yang Bapak tahu waktu itu yang punya komputer. Yang punya komputer ya. Tahun 81 ya? Iya. Oke. 81 itu cuma dua yang punya memanfaatkan komputer itu pekerjaannya. Nah dari situ ada teman saya dari Jerman juga, lulusan dari Jerman, lebih senior. Anjak saya bergabung lah, dia bikin perusahaan software. Untuk membuat software buat perusahaan-perusahaan gitu. Contohnya proyek untuk... Software buat apa Pak? Untuk perusahaan dari mulai perusahaan obat, dari mulai accounting dan lain-lain. Jadi satu pengalaman baru buat saya. Waktu saya bilang, oke deh saya ikut. Waktu itu ada proyek juga untuk membuat software buat memfasilitasi pemberian kredit. Berarti ini masih jadi buruh nih ya? Hah? Masih jadi buruh nih ya? Belum jadi pengusaha di situ ya? Iya memang gak kebayang mau jadi pengusaha juga ya. Oke. Yang mungkin pekerjaannya saya suka gitu. Oke. Ya. Jadi cukup menikmati pekerjaannya di situ. Membuat software untuk akhirnya buat software buat satu perusahaan. Cicilan TV. Sampai tahun 83 deh. Kayak digujuki oleh keluarga untuk bantu di perusahaan keluarga. Oke. Itu paman saya. Kebetulan dia pemiliknya Bank Bali. Jadi setelah diiming-iming mau dibeliin komputer gede ya oke juga gitu loh. Ya akhirnya. Komputer gede tuh apa pak? Oh waktu itu tuh yang namanya mini komputer tuh yang komputer yang cukup besar lah gitu ya. Keluaran terbaru lah ya waktu itu. Ya jadi waktu itu kan masih zamannya pakai Apple 2e. Ataupun masih pakai PC gitu ya. Tahun 83 tuh ya? Jadi ini akhirnya ya udah gitu. Saya masuk setup IT nya di sana. Tulang Bali. Lepas tim. Membuat software lah untuk perbankan gitu. Oke. Jadi itu proses belajarnya. 6 tahun disitu? 6 tahun ya? 6 tahun. Sebelum akhirnya mendirikan perusahaan sendiri? Enggak sengaja juga. Enggak sengaja? Enggak sengaja. Enggak sengaja gimana pak? Jadi selama awal-awal 4 tahun pertama saya menikmati lalu membuat software. Lalu dipakai oleh karyawan-karyawan bank dan bisa lihatlah manfaatnya mereka bisa. Dari mulai pulang malem biasanya pulang jam 9, jam 11 malem bisa pulang jam 5 sore. Karena pakai software kita itu satu kebahagiaan. Iya. Kepuasan gitu. Dan bersama kawan-kawan ya akhirnya bergabung membuat Sigma jadi perusahaan software. Tahun berapa itu pak? 89. 89 akhirnya didirikan Sigma ya? Ya 89 itu pokoknya membuat software. Company yang bisa membuat produk dan dipakai banyak perusahaan. Oke. Oke. Apa titik terendah saat menjalankan Sigma Pak Toto? Hmm... Rasanya sih... Up terus? Hah? Rasanya sih dibilang terendah kita frustasi sih hampir gak pernah lah ya. Oh ya. Kita excited gitu ya. Di situ ya dengan perusahaan kecil yang cuma modal cukup buat bayar gaji dan expenses selama 10 bulan gitu. Pokoknya bilang kita harus bisa nih. Kalau gak ada income ya bubar gitu. Oke. Paling cari kerja lagi gitu. Itu yang... Tapi beruntung kita dapat kesempatan untuk dibeli kesempatan oleh pasar untuk bisa menangani beberapa bank. Dan mungkin timingnya juga gak sengaja. Past 89 kan sesudah pakto 88 banyak bank baru dibuka. Oh ya. Jadi akhirnya kita berhasil. Dapat... Di situ awal mau mendirikan data center ya? Belum. Oh belum ya. Belum. Itu masih buat software. Buat software juga mas ya. Ya jadi buat software untuk perbankan gitu. Itu saat krisis 98 masih dengan Sigma? Masih. Masih. Jadi nah 98 muncullah krisis kan. Yes. Nah kalau dibilang itu down atau apa, ya sedikit tapi waktu itu saya pikir ya gimana nih ya. Klien kita perbankan semua. Iya. Terus perbankan banyak ditutup. Krisis monetar kan sebetulnya. Banyak kehilangan klien. Tapi perusahaan kita sih gak apa-apa. Tapi karena kita gak punya hutang. Juga punya cukup tabungan untuk bisa survive. Oke. Jadi sampai satu titik di 98 itu udah dah. Simple lah memikirnya. Capek nih ngeluh-ngeluh nih. Ya. Lihat sekeliling semua mengeluh karena krisis dan lain-lain. Let's do something gitu. Nah akhirnya keluarlah inisiatif dan bilang udah oke. Kita bikin Bali Camp di Bali. Bikin software development campus. Merkrut programmer. Lalu kita cari jobnya di Amerika, di Eropa. Oke. Pembuatan program untuk perusahaan di sana. Inisiatif kedua kita membangun data center. Oke. Tujuannya waktu itu untuk membantu klien-klien kita perbankan yang masih survive supaya mereka bisa lebih efisien. Di dalam negeri ya? Di dalam negeri ya. Kita bilang udah deh pindahin deh data center-nya. Ke kita. Kita yang pengelola biayanya. Biaya kalian kalau biaya kalian 100. Kita cari deh 70. Ya kan jadi kalian dapat saving-nya. Kita pasti harus bisa mengelola dengan lebih baik lah gitu. Itu awal-awalnya membuat data center. Data center. Oke. Kalau dari yang satu lagi, yang body cam ya. Saya bilang, daripada kita ngeluh lebih baik kita buat sesuatu dan coba menambah keluar jualan jasa kita. Dan menarik sih sebetulnya. Dengan ini programmer-programmer kita juga kan tidak berhenti proses belajarnya. Jadi dua hal itu yang dilakukan waktu krisis. Oke. Ngomong data center Pak, kan kalau misalnya kita kasih nih kata data center ke masyarakat awam Indonesia. Mungkin nggak banyak yang tahu apaan tuh data center gitu. Kalau misalnya Pak Toto bisa jelaskan sederhana orang-orang supaya juga pada tahu gitu. Seberapa besar sih potensi bisnis data center di Indonesia dan seberapa pentingnya untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Pak Toto bisa jelasin? Mungkin kalau kita bilang definisinya data center sendiri ya. Kalau secara menyeluruh itu adalah tempat penyimpanan data dan lain-lain. Sebetulnya. Nah ini kita belum ngomong bisnisnya. Oke. Karena definisinya nanti ada rumahnya, ya nggak lalu ada server dan storage-nya di dalamnya. Dan itu harus dikelola supaya berjalan dengan baik semuanya. Nah secara bisnisnya bisa macam-macam. Di dalam data center tuh orang bisa melakukan bisnis cloud computing. Oke. Ya menggunakan server dan storage itu menyewa-nyewakan dan lain-lain. Tapi ada juga yang disebut kalau secara general di market data center bisnis atau namanya data center collocation business. Oke. Itu yang membuat gedungnya lalu juga menyediakan infrastruktur untuk supaya komputernya. Lebihkan teknisnya ya Pak? Listriknya, air conditioningnya. Infrastrukturnya. Itu yang namanya data center collocation business. Oke. Nah itu perusahaan seperti DCI ini melakukan bisnisnya data center collocation. Jadi si perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan server maupun storage dan besar dikelola dengan baik supaya bisa berjalan 24 hours, 7 days. Gak mati-mati seperti dan juga secara securitynya gak gampang dicuri orang dan lain-lain. Nah itu akan meletakannya di data center collocation business seperti kami. Oke. Jadi seperti apakah itu besar atau kecil dari perbankan misalnya. Daripada mereka membangun sendiri gedung ataupun sarana berikut air conditioning, UPS, genset dan lain-lain. Dan mengelola itu sendiri, lebih make sense dia meletakannya di yang profesional seperti DCI. Oke. Nah itu data center collocation business. Itu yang disebut data center business. Oke. Sedangkan kalau perusahaan seperti Amazon Web Services misalnya. Itu mereka ada di cloud computing business. Oke. Ini beda lagi ya Pak? Ya betul. Basisnya. Itu yang disebut cloud. Nah mereka yang menginvestasikan server dan storage dan lain-lain berikut semua toolsnya. diletakkanlah di data center apakah mereka membangun sendiri atau dia meletakkan di perusahaan seperti kami. Lalu mereka melayani market. Oke. Kira-kira. Which is berarti potensinya sangat besar dong. Sebagai DCI sendiri sangat besar potensinya untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Ketika saat ini ekonomi digital Indonesia sangat berkembang jauh sekali. Betul. Terutama di masa pandemi. Betul. Jadi data center. Data center ini merupakan salah satu infrastruktur utama untuk digital economy sebetulnya. Gimana basic infrastructure yang dibutuhkan untuk digital economy itu dua. Satu data center satu lagi adalah jaringan. Artinya untuk bisa mengakses data dan lain-lain. Jadi data center itu pasti akan dibutuhkan cukup besar. Apakah ini di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi kalau kita lihat, kita pernah lakukan study, memeriksa, mempelajari research dari beberapa company. Di tiap negara itu, misalnya dua tahun yang lalu, Singapura itu data center size-nya sekitar hampir 400 MW. Kita lihat Indonesia waktu itu baru sekitar 40, kita baru se persepuluhnya. Jauh sekali. Lalu ada research yang dilakukan oleh Kusman yang menghitung berapa sih size data center per kapita di tiap negara. Ya, karena make sense kan kalau kita mau per kapita adalah setiap orang ke depan ini, sekarang ini akan menggunakan fasilitas data center. Dengan nimpan foto, videonya dari WhatsApp-nya, ya menggunakan TikTok, menggunakan Facebook, dan lain-lain. Itu handphonenya itu mengakses data center. Data center. Ya, untuk mengambil datanya, untuk mengirimkan datanya. Keluarlah angka-angka itu, nanti kita bisa share data itu. Lalu kita pelajari, Singapura tertinggi di dunia, 100 Watt per kapita. Ngukur data center itu dari watt listrik yang digunakan untuk menyalakan komputernya. Oh, menyalakan komputernya. Menyalakan komputernya doang. Nah, Singapura tertinggi di dunia, kedua menghasilkan Iceland. Iceland, oke. Sesudah itu kita lihat, Jepang itu 10 Watt per kapita, Indonesia di bawah satu. Di bawah satu? Di bawah satu. Di bawah satu Watt per kapita. Jadi kalau kita pelajari, sebetulnya kenapa Indonesia lebih rendah dari, kenapa Singapura tinggi? Karena Singapura itu menjadi regional hub. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, Google, dan lain-lain, mereka untuk melayani masyarakat Indonesia. Menggunakan data center di Singapura? Menggunakan data center di Singapura. Jadi contohnya sekarang yang real, ada 60 juta orang lebih yang menggunakan Facebook di Indonesia. Ya. Datanya itu semua ada di Singapura sebagai besar. Bukan di Indonesia. Ini real ya? Real. Oke, oke. Jadi kalau kita mengakses Facebook kita. Berarti ada hubungannya sama kedaulatan juga dong ya Pak? Ini nanti yang langkah kedepannya yang kita bisa lihat manfaatnya kemana gitu. Oke. Impactnya apa? Oke. Kalau untuk sementara impactnya untuk pengguna di Indonesia, dia kalau mengakses Facebooknya. Ya. Dari handphone dia, nyambung ke internet. Ya. Internetnya tuh lari ke Singapura dulu, akses datanya di Singapura, balik lagi gitu. Ya. Walaupun perusahaan data center itu sangat penting untuk menjaga keamanan dan privacy daripada si penggunanya. Ini yang menjadi isu kedepan bahwa gimana sih negara kita bisa menjaga privacy keamanan data konsumen Indonesia, penduduk Indonesia. Lalu belum lagi kita bilang bisa dimanfaatkan untuk apa saja sih itu data. Yang 60 juta orang lalu posting dipelajari lifestyle-nya dan preference political dan lain-lainnya seperti apa. Nah, bagaimana pemerintah kita bisa memanfaatkan itu untuk mengelola negara ini dengan baik gitu ya. Kalau datanya itu, ya kita sebenarnya nggak punya hak lah untuk ases itu. Pak, berarti masih sangat kurang dong data center di Indonesia? Sangat kurang. Jadi kalau kita lihat, kalau kita anggap yang normal apa gitu, balik lagi. Mungkin kita ambil Jepang deh on the conservative way. Kenapa saya bilang konservatif? Karena Jepang ini penduduknya tua. Oke. Sedangkan Indonesia ini mudah. Harusnya penggunaan data center dan intensitasnya penggunaan internet di Indonesia lebih tinggi per orangnya. Tapi kita ambil Jepangnya 10 watt deh per kapita. Nah, kita dengan penduduk 270 juta orang, harusnya data center size-nya itu sekitar 2.700 megawatt. Wow. Ya? Sedangkan saat ini masih... Kalau data, itu data Indonesia ada di Indonesia semua. Iya, iya, iya. Hanya untuk penggunaan sendiri ya? Iya. Benar. Jadi belum untuk melayani tempat lain gitu ya, sebetulnya. Nah, itu kalau kita lihat seberapa perbandingannya. di mana kita sekarang, mungkin akhir tahun lalu Indonesia itu ada di sekitar 80-90 megawatt. Megawatt. Mungkin 50 persen-90 megawatt. Ya, iya, iya. The biggest ya pak, data center di Indonesia ya. Ya, dan ke depan ini, mungkin di akhir tahun ini aja kita sudah melampaui 150 megawatt lah. Kalau kita lihat yang on construction di seberang ini, entity membangun 40-an ya. 150 by the end of the year. Bisa, mungkin antara 150 sampai 200 megawatt kapasitas data center-nya. Itu semua terproyeksi seperti itu karena apa? Apa yang dilihat sama DCI? Kita lihat influxnya, jadi berapa banyak data center ini mulai membesar itu karena apa? Kita lihat di 2 tahun terakhir itu yang namanya the big cloud provider misalnya seperti Google, Amazon, Microsoft, Alibaba. Itu mulai masuk meletakkan server-servernya di Indonesia untuk melayani market Indonesia untuk cloud computing services mereka. Oke. Itu salah satu driver dari yang namanya hyperscaler, nasabah besar-besar. Ini belum kita bisa konten provider seperti Facebook, TikTok, dan lain-lain untuk meletakkan server-nya di Indonesia. Oke. Ya, itu belum. Jadi ada banyak sekali? Masih banyak dari ke depan. Apalagi kalau sekarang nanti misalnya 5G sudah di deploy, urusan network itu sudah bandwidth itu tidak menjadi issue lagi. Ini akan mempercepat juga konten untuk masuk di Indonesia. Oke. Jadi potensi untuk size data center di Indonesia untuk menjadi besar itu is real gitu. Belum lagi semua sudah terhubung dengan digital ya Pak? Betul. Termasuk sampai ke pedagang pasar pun gitu. Betul. Lalu kita lihat unicorn-unicorn di Indonesia itu mereka pasti menggunakan cloud computing cukup intensif. Jadi artinya kalau menggunakan cloud computing pasti harus menggunakan data center juga gitu sih cloud computingnya. Pak kalau DCI sendiri, porsinya ada berapa persen mungkin bisa bicara persen perusahaan luar negeri yang menempatkan servernya di DCI dan juga yang di dalam negeri? Porsinya berapa-berapa Pak? Kalau dari size of the business, jadi kapasitas mungkin sekitar 90% digunakan dari perusahaan luar negeri. Di DCI ya? Ya, 90%. Kalau dari jumlah pelanggan mungkin equal dah ya. Oke, oke. Sepertanya lebih besar Ok, oke, oke. Sepertanya lebih besar, sedikit lebih besar. Jadi.. Tapi karena yang dari luar negeri itu size-nya besar-besar. Jadi mereka represent 90% of our business debt. Ok, menarik ya. Mungkin ini juga yang jadi sentimen, hingga akhirnya nama Pak Toto muncul gitu merangsek ke dalam daftar 20 orang terkaya di Indonesia. Nah, itunya sih nggak penting ya, Mas. Lalu, iya, em. Tapi gimana perasaan Bapak ketika nama itu muncul? Waktu tahu itu Buat saya kurang menyenangkan Karena kalau kita Sukses seseorang itu dilihat dari Dari karyanya Bukan dari angkanya Sedangkan angka ini kan cuma di atas kertas Aja lah gitu Jadi saya punya definisi dari kecil Sendiri bahwa orang kaya itu Yang Yang bisa memberikan Impact lebih besar gitu Yang punya banyak teman Yang punya banyak Dan orang kaya Kalau secara finansial itu Dirinya merasa cukup Lebih dari cukup Jadi bukan angkanya makin-makin besar Jadi seberapa besar Justru dia memberikan value Memberikan dampak ke yang dia bikin ya Pak Betul Yang banyak teman itu orang kaya Yang banyak teman ya Iya betul Banyak disenengin orang Banyak teman Disayang orang Nah itu orang kaya Justru berarti gak seneng ya Pak Nah buat saya itu Apa Sama lah kalau kita bilang kaya Metaverse itu angka virtual Ya Dan juga Bukan dari Bukan menjadi passionnya saya sendiri Saya menyenang Misalnya berbahagia Kalau memang apa yang saya kerjakan Bisa memberikan manfaat banyak Untuk banyak orang gitu Dan itu buat saya Cukup gitu Kalau misalnya dengan Sebutan Bill Gates Indonesia Foto itu gimana responsnya disebut? Itu media yang suka ini Yang gak sebetulnya jauh lah gitu ya Tapi artinya Diaminkan gitu Pak ya? Gak usah juga Gak usah juga Toto aja gitu ya Jadi Toto ya Toto ya Pak? Ya betul Bukan orang lain Bukan orang lain gitu Tapi artinya Kalau Itu mungkin orang membandingkan Dari sisi Karena bidang teknologinya Tapi Kalau Itu ya Gak Mungkin Dibilang Bill Gates Salah Bill gatal kali Iya gatal Gak pengen bikin Suatu yang baru terus Iya Di original aja ya Pak ya Iya Pak Kalau misalnya Bicara soal teknologi Saat ini kan juga rame Soal teknologi blockchain Yang digunakan Dan juga salah satu yang dihasilkan adalah Cryptocurrency Iya Cryptocurrency Pak Toto juga adalah salah satu Bukan salah satu Saat itu pernah jadi Penasihat ya Pak? Atau saat ini juga masih Penasihat di Indodex ya Pak? Indodex Dulu namanya Bitcoin Indonesia Iya Cerita dong Pak Soal pandangan Bapak Tentang cryptocurrency Yang saat ini juga sedang ramai Dibicarakan dimana-mana Dan digunakan juga oleh Anak muda dari anak sekolahan Sampai yang tua-tua juga Ngomongnya soal crypto Crypto Pak Toto Ada pendapat soal itu? Oke Sebetulnya Ketertarikan saya waktu itu Mau jadi advisor dari Bitcoin.co.id dulu namanya Lalu kita usulkan Ganti namanya jadi Indodex Itu lebih banyak Dari dua hal Satu Membantu entrepreneur Yang muda Jadi Foundernya itu dua orang Oscar dan William itu datang sama saya Minta saya jadi mentor Kedua Blockchain teknologinya Bukan cryptocurrency-nya What's interesting from that? Blockchain teknologi Menurut saya akan sangat bermanfaat Untuk manusia maupun untuk ekonomi Membuat segala sesuatu akan jauh lebih efisien Menghilangkan banyak birokrasi dan sentralisasi Artinya dengan kita bilang smart contract Atau distributed ledger Itu kalau kita bisa bandingkan seperti Mekanisme seperti internet Dimana hal itu distribut dan tidak ada sentralisasi kontrol Dimana kalau kita gunakan blockchain teknologi Untuk hal-hal yang simple misalnya Untuk transfer uang atau remittance TKI mau kirim uang Dari tempat kerjanya ke kampungnya misalnya Kalau menggunakan blockchain teknologi Biayanya dan kecepatannya Itu jauh lebih murah daripada Seperti apa yang mereka bayarkan sekarang Karena adanya sentral birokrasi Harus melalui bank dan melalui apa lagi Nah itu manfaatnya banyak sekali Itu salah satu contoh saja Contoh misalnya Dan transparansi dari teknologinya sendiri Kita bayangkan contohnya Kalau ada siap yang menggunakan blockchain teknologi Untuk mengelola sakat Transparansinya jelas sekali Uang yang kita sumbankan itu bisa jatuh Kita tahu persis jatuhnya sampai kemana Atau sekarang banyak ditenggung Menggunakan oleh perusahaan-perusahaan Mulai menggunakan juga besar Seperti Nestle Untuk trackability dari kopi misalnya Sumbernya misalnya Apakah ini dari daerah mana Nah itu blockchain teknologinya Yang sebetulnya banyak sekali Case-nya yang kita bisa gunakan Dan beberapa negara sudah menggunakan Dan perusahaan besar di luar Juga banyak menggunakan Untuk logistik misalnya Nah itu bisa kita lihat Dan kalau Ambil contoh deh Kalau yang namanya sertifikat tanah itu Menggunakan blockchain teknologi Ya kan Itu Semuanya akan menjadi Lebih rapi dan Lebih murah Dan juga lebih ramah lingkungan kah? Betul Betul Jadi Kita lihat Kalau menurut saya ke depan ini Blockchain teknologinya Kalau dimanfaatkan dengan besar Itu memberikan impact besar Jadi keterlalian saya waktu itu Sedangkan waktu itu Cryptocurrency Masih gak jelas Ya sebetulnya Dan Walaupun Secara Mekanismenya itu Masuk di akal Tapi Orang kan bilang Oke ini Nanti bisa dipakai untuk Nah ini Sebetulnya namanya teknologi Maupun creation itu kan Atau ini digunakan oleh Untuk sesuatu yang baik Atau yang buruk itu Iya kan Bitcoin banyak digunakan Katanya gandang-gandang Untuk money laundering Drax money Dan lain-lain Iya Itu dari sisi Karena Karena dari Banyak di negara Ya tidak Belum bisa melakukan Trackingnya seperti apa Belum ada regulasi juga Belum ada regulasinya Tapi kalau apakah itu bisa menjadi Currency yang diterima Di dunia Itu masih A big question Tapi melihat volume Seperti sekarang Lepas bahwa mereka Tidak ada fundamentalnya Tidak ada backup dari goldnya Dan lain-lain Tapi kalau kita ngomong US dollar juga sudah tidak di backup Oleh dari gold lagi Gitu Iya Jadi Kan bitcoin juga muncul Saat itu sebagai Yang dikhawatirkan Yang kita perlu perhatikan adalah Apakah ini bisa menjadi mainstream Apalagi kalau nanti Yang namanya Metaverse Nah sarana Pembayar segala macam Itu akan menggunakan apa Pilihan utamanya Pasti crypto Ya NFT Dan lain-lain Token Dan lain-lain Jadi Let's see Kedepannya seperti apa Kalau memang Metaverse akan kejadian Di masa depan Crypto adalah salah satu yang sangat Menjanjikan Yang sangat efektif Kecuali negara-negara Mulai membuat Digital currency sendiri gitu Oke Jadi kalau kita lihat Menarik sih Cina Negara Cina Memban Crypto currency Karena mereka punya ambisi Mengeluarkan Digital currency sendiri Digital yuan Mereka Nah ngerti Tiap negara itu Ingin juga bisa Mengontrol Oke Ya Secara monetar Dan itu akan jadi Kendalanya dari 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 crypto currency Jadi sekarang itu Kalau di Indonesia Kalau salah crypto currency Itu dianggap Commodity saja Yes Bukan currency Bukan sarana pembayaran Betul Ya Makanya diatur Samanya Bapeti Kementerian Perdagangan ya Pak Jadi itu Pure demand and supply Barangnya enggak ada gitu ya Walaupun barangnya enggak ada Enggak ada Nah saat ini Gara-gara barangnya enggak ada juga Sehingga akhirnya Di Kelangkaan kan Spekulatif gitu ya Pak Betul Dan akhirnya Beberapa lembaga juga Akhirnya memang Haramkan Transaksi Crypto currency Pak Toto melihat itu gimana Pak Menurut saya sih Relatif tidak perlu Dari manfaatnya Kalau memang manfaatnya Itu bisa digunakan Sekarang NFT kan juga sama ya Nah Mengharamkan sih Enggak perlu ya menurut saya Tapi mengontrol ya gitu Oke Ya Harus di Tidak perlu sampai ada fatwa haram Harusnya begitu ya Enggak mesti deh Haram itu yang memang Yang memberikan impact buruk Buat manusia yang lain Buat yang lain gitu ya Apakah Bapak melihat itu Lebih kepada literasi saat ini Yang masih memang Rendah Betul Sehingga akhirnya Tidak bisa dipahami Secara lebih luas gitu Pak Ya Ya Again kembali Beside the cryptocurrency itself Menurut saya Blockchain teknologinya itu Satu teknologi yang Sangat bermanfaat Berarti Pak Toto Pro terhadap investasi Di aset kripto Saya belum pernah main Sekaligus Oke Pandangannya Sama sekali belum pernah beli Pandangannya gimana Pak Pandangan saya Ya Memperhatikan aja gitu Apakah ini benar-benar Jadi mainstream Ya Tapi kan Kalau main di kripto Artinya orang Motifnya itu Lebih banyak Untuk cari untung ya Betul Dan spekulasi Apalagi di Indonesia Ya di Indonesia Maupun negara-negara lain gitu Jadi Bukan Bukan jadi Motivasi Kita utama lah Apakah ini merupakan Bentuk investasi yang baik Atau enggak No comment gitu Jadi tetap hati-hati ya Pak Appetitenya The younger generation Is Is quite high Untuk hal yang Yang Berisiko Kalau saya lihat Bapak melihatnya disitu Karena dari pemain-pemain kripto Di Indonesia ini 90% itu di bawah umur 40 ya Anak muda Iya Kalau yang umur-umur kayak saya Kan enggak main gitu ya Oke Oke Bapak sendiri melihatnya Itu apakah Karena ikut-ikutan saja Atau memang Deiki nonit gitu Mereka Mereka lebih melihatnya Practicality-nya Satu Menarik sih Kalau kita observe Generasi yang muda ini Mereka punya risk appetite tinggi Tapi juga mereka Mengerti Tentang investasi Jadi Saya daripada nabung uang Mending saya invest Beli saham kek Iya enggak Beli kripto Nah Kenapa kripto menjadi Begitu populer Karena Kemudahannya Iya enggak Untuk mulai masuk trading gampang Untuk melakukan transaksi gampang Enggak terlalu banyak Regulasi yang aneh-aneh KYC-nya juga Enggak aneh-aneh gitu misalnya Ataupun Prosesnya itu Sangat practical buat mereka Dan Memang mereka Spending More hours In form of laptop Mumpun mobile device mereka Jadi mereka memang juga memonitor Kalau untuk seperti saya Yang enggak ada waktu Untuk monitor Harganya seperti apa Mereka jangan main gitu Iya Berarti enggak Enggak sekedar Cuma ngikut-ngikut doang Sebenarnya Bukan Kalau menurut saya memang Itulah Generasi selanjutnya Dan ini adalah Memang tahap awalnya Memang begini ya Pak Betul Apalagi nanti masuk di metaverse Sekarang NFT Udah mulai Jadi di gadang-gadang Seperti itu What do you think about NFT Pak? NFT? Ya kita lihat aja Sampai metaverse hidup Ya pasti isinya NFT semua tuh Iya kan? Berarti Adalah sesuatu yang Menyajikan Kalau kita saat ini Invest di NFT ya Pak? Waduh Saya enggak berani ngomong Kalau saya masih prefer yang ada fisik Lukisan Saya mending beli lukisan Yang bener-bener saya Soal Bicara soal investasi Pak Pak Toto adalah orang yang konservatif Atau Saya konservatif Konservatif ya Pak? Saya konservatif Saya konservatif Kasih tips dong Pak Buat anak muda Ini kan banyak nih saat ini Yang doyan-doyanya investasi Mau di saham Di kripto Di emas Ombligasi Pak Toto ada Tips sekali Buat anak muda Saya bukan jagoan Kalau di investasi Kalau merintis perusahaan Lalu membuat perusahaan Menjadi valuable Itu saya lebih punya Presion Jadi kalau Saya menginginkan risiko yang lebih besar Saya bikin perusahaan Oke Ya invest di perusahaan Ya Jadi tergantung Profil risiko masing-masing Secara finansial Investasi Konservatif Saya Ori Obligasi negara Indonesia Itu saya Saya invest di situ Karena saya bilang Ini aman Ya Returnnya baik Gitu ya Dan Hal seperti itu Bond Dan lain-lain Tapi Tapi kripto sendiri Enggak Enggak Padahal penasihat Oke Kalau untuk pengusaha Pak Ini pengusaha Buat Juga banyak saat ini Yang lahir pengusaha-pengusaha baru Terutama di masa pandemi Tips Pak Asih buat pengusaha-pengusaha muda Yang saat ini Sedang merintis Usahanya Dari Pak Toto Waduh Tipsnya sih Sebetulnya Kalau yang saya bisa share Kalau memang Dari passion kita Maupun business model Yang kita buat Itu Itu bisa Memberikan manfaat Besar Untuk Orang banyak Mestinya Itu yang difokuskan Jadi yang Jangka panjang juga Kalau bisa Itu biasanya Kalau saya merintis perusahaan Saya melihatnya itu Sebagai guideline-nya Bisa memberikan Manfaat banyak Berarti guideline-nya adalah Jangka panjang Jangka panjang juga Sustainability-nya Bukan hanya hype Sementara Artinya ketika melihat Ada nilai ini Ada manfaatnya Di masa depan Teruskan gitu Betul Misalnya seperti Tokopedia misalnya E-commerce Jelas manfaatnya Untuk banyak orang Dari mulai Producer Petani Ataupun yang UKM Dia bisa dengan mudah Memasakkan produknya Direct ke konsumen Tanpa melalui distributor Dan lain-lain Itu jelas sekali Dan bisa meningkat Nah itu Makanya value-nya Mereka Tinggal sekarang Sustainability-nya Sehingga Itu mungkin Mungkin jadi besar Oke Itu Dan Kalau yang cuman Seperti hype saja Lagi mode Inilah Lagi trend Apakah Ada kaitannya Mungkin gaming Dan lain-lain Menjadi part of ini Terus lama Masuk ke education Itu oke Tapi fokus lah Pada manfaat Dan itu yang akan Memberikan Memberikan apresiasi besar Dari masyarakat Dan apresiasi itu Ya otomatis juga Akan Meng-create wealth-nya Oke Jadi Contoh ke depan ya Misalnya Cyber security Menjadi big demand In the future Kita lihat mulai Muncul terus tuh BI kena hack Apalagi semua Ya kan Kita pener Mudah-mudah Mulai liat lah Bidang itu Karena manfaatnya Untuk banyak Jadi tipsnya Di situ Kedua Mimpinya Yang adalah Bangga gitu Daripada Nanti Jangan Murni cuman uang Uang nanti datang sendiri Oke Uang datang sendiri Penting ya Pak Penting Usahanya optimal Kalau secara simpelnya Itu Terakhir Pak Mungkin Bapak Bisa share Apa Mimpi terbesar Seorang Otototo Sugiri Saat ini Lihat negara ini Menjadi Negara utama Di dunia deh Secara ekonomi Independent Dan lain-lain itu Mimpinya itu Dan kita bangga Dan Kita akan Semua orang Yang bangga Menjadi orang Indonesia Oke Untuk DCI Untuk DCI Untuk DCI Untuk DCI sendiri Supaya ini Makin banyak Manfaatnya Untuk di Negara kita Dan juga Bisa diteruskan Oleh generasi selanjutnya Oke Simpel banget Simpel banget Tapi besar Maknanya Apa Ya Jadi Untuk saya sendiri Pribadi Cukup berbahagia Bisa meninggalkan Legacy Legacy itu ya Ya artinya Karya-karya yang Kita buat Banyak manfaat Oke Pak Kita ada Pilihan Satu atau dua A atau B Terakhir nih Pak Ini beneran terakhir Bapak harus pilih Salah satunya Terserah Cuma tiga doang Sigma atau DCI Terserah Terserah Sulit Kalau dilihat Untuk posisi Sekarang ya DCI DCI Oke Crypto atau saham Saham Jakarta atau Nusantara Nusantara dong Ini bicara soal ibu kota ya Pak Iya Oke Berarti Bapak mendukung Adanya pemilihan ibu kota Mendukung Mendukung Saya mendukung Baik Oto Toto Sugiri Terima kasih Pak Sudah bergabung dengan As The Boss Kali ini Semoga banyak inspirasi Yang bisa diambil Oleh para pembaca Detikom juga Terima kasih Detikers Sudah menyaksikan As The Boss Kita berjumpa di episode selanjutnya Sub indo by broth3rmax